Seorang warga kerembangan Surabaya berinisial F nekat mengirim kue diduga berisi narkoba jenis sabu ke Lapas Pemuda Madiun pada selasa 18 April 2023. Aksinya digagalkan petugas Lapas yang dipimpin Ardian Nova Kristiawan itu. Kakan Wilkemen Umham Jawa Timur, Imam Jauhari melalui siaran pers tertulisnya pada 19 April 2023, mengatakan awalnya saat diregistrasi F mengaku ingin mengirimkan kue atau jajanan lebaran untuk suaminya yang seorang warga binaan berinisial MF sedang menjalani pembinaan di Lapas Pemuda Madiun. Sesuai dengan SOP yang ada, petugas selalu menggeledah satu persatu jajanan yang dibawa, mulai dari keripik tempe dan beberapa makanan ringan lainnya. Hal ini menguatkan prediksi tentang meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama momen Idul Fitri. Menurutnya, euforia malam lebaran dan hari libur akan dimanfaatkan salah satunya dengan menyelundupkan narkoba ke dalam Lapas. Sementara itu, Kalapas Pemuda Madiun Ardian Nova menjelaskan bahwa kejadian itu diketahui di ruang pemeriksaan barang kunjungan keluarga warga binaan. Nova menjelaskan bahwa F cukup rapi dalam menjalankan aksinya. Petugas menemukan sembilan paket sabu yang disembunyikan di dalam kerupuk tahu yang telah dimodifikasi dengan cara dilem dan dibalut lakban kecil warna kuning. Dapat kami laporkan bahwasannya pada hari ini selasa tanggal 18 April 2023, kurang lebih sekitar pukul 9.30 di Lapas Pemuda Madiun. Petugas pengelidahan barang bawaan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang hendak diselundupkan oleh pengunjung berinisial F dari Surabaya untuk salah satu warga binaan di Lapas Pemuda Madiun berinisial MT. Hal ini dapat digagalkan karena kecilian dan komitmen petugas kami di Lapas Pemuda Madiun khususnya di pengelidahan barang dengan kecurigaan petugas pengelidahan badan terhadap barang bawaan yaitu berupa kerupuk kulit sehingga dilakukan pengelidahan secara intensif, kemudian kerupuk kulit ini dipecah-pecahkan dan kemudian betul apa yang menjadi kecurigaan petugas bahwasannya yang bersangkutan kedapatan membawa bungkusan berwarna kuning yang dimasukkan ke dalam kerupuk kulit. Kemudian setelah itu kami pihak Lapas berkoordinasi dengan Sat Narkoba Pemuda Madiun untuk melakukan pemeriksaan bersama. Kemudian barang yang mencurigakan tersebut kita buka bersama-sama dengan pihak kepolisian disaksikan oleh saudari F yang membawa kerupuk tersebut dan kemudian betul setelah dibuka ada serbuk mencurigakan yang diduga sabu-sabu dan kemudian kami lakukan penimbangan dan seterusnya kemudian kami serahkan yang bersangkutan berikut barang buktinya untuk dibawa ke Polres Kota Madiun guna penyelidikan lebih lanjut. Pihak Lapas Pemuda Madiun segera berkoordinasi dengan Satres Koba Polres Madiun Kota. Petugas dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara langsung terhadap pelaku dan barang yang diduga narkoba tersebut. Selanjutnya, pihak Polres Madiun Kota mengamankan pelaku dan barang bukti untuk pemeriksaan dan penggalian informasi lebih lanjut.